Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali menyebut stok beras masih tersedia, kenaikan harga beras dipicu pasokan atau supply yang sedikit sehingga berlaku hukum supply and demand. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Iwayan Jarta, mengatakan berdasarkan hasil panan petani, ditambahkan ketersediaan beras debulog dan distributor persediaan beras masih surplus, artinya jumlah yang dimiliki dengan kebutuhan masih melebihi persediaan. Beras tersebut ada di kudang bulog sebagai beras CBP atau juga beras SPHP. Juga ada beras di tingkat petani yang disimpan di lumbung, di tingkat penggilingan, dan beras di distributor yang siap salur. Dengan harga beras cenderung mengalami peningkatan, distributor tidak berani melakukan stok dalam jumlah yang besar. Dari pantuan yang dilakukan, ada stok beras sekitar 600 ton lebih yang ada di distributor dan sub-distributor. Belum termasuk beras di toko dan pasar, namun tidak dalam kategori stok. Sedangkan konsumsi beras per kapita per hari 0,25 kg hingga 0,27 kg. Dikatakan tingginya harga beras disebabkan mekanisme supply and demand. Memang ketersediaan beras mencukupi, namun adanya musim kering membuat produksi tidak maksimal. Biaya produksi di tingkat petani juga mempengaruhi kenaikan harga beras, sehingga petani menjual gabahnya lebih tinggi dari harga patokan pemerintah. Di samping juga faktor kekeringan membuat produk berkurang. Tetapi pemerintah menjamin ada beras SPHP yang dilakukan oleh bulog harganya di bawah Rp10.000. Cita Maya Balipos melaporkan.